KONSEP KLASIK Seperti rumah di daerah Jakarta Selatan ini. Konsep interior rumah ini sebenarnya adalah modelan klasik. Alasannya modelan klasik lebih timeless, lebih everlasting, dan kesannya juga cantik, kesannya juga clean. Dengan luas bangunan 180 meter persegi, desain tanpa sekat mengkamuflas ukuran ruang. Profil dinding hadir di setiap tembok. Aplikasi tone cerah membuat hunian tampak specius. Sofa L-shape dipilih sebagai sitter living room. Sebagai aksen, area ditutup karpet bermotif shabby. Maki berada di spot yang sama, ditambahkan cermin untuk menghias area kabinet. Sebagai turunan desain klasik, kita pindah ke dining room dengan nuansa American Classic. Untuk desain dining room, saya menerapkan desain American Classic. Terlihat dari kursinya yang berbentuk bulky, meja makannya terbuat dari kayu, terus juga warnanya warna-warna warm, warna-warna krem, coklat gitu. Suasana lebih formal diperlihatkan pada dining room. Warna gold hadir pada lampu. Beralas table runner warna netral, alat makan ditapak dengan api. Next, kitchen. Warna putih mendominasi bagian furniture. Meja island sengaja ditempatkan di depan dining room. Kabinet duko. Top table marmer. Desain kitchen set. Dan lampu memaksimalkan unsur klasik pada spot ini. Mewarnai area, terdapat rak piring yang dibiarkan tampil dengan warna alami. Pindah ke area selanjutnya. Kita akan melewati tangga yang tak luput dari desain pemilik. Untuk desain tangganya, kita buat untuk railingnya itu terbuat dari kaca, supaya ada kesan loss-nya. Terus untuk memaksimalkan ruang, di bawah tangga itu kita taruh storage, supaya bisa digunakan untuk memimpan barang-barang. Selain itu, di tangga juga kita pasang artwork, motif batik. Sebenarnya itu adalah tegel untuk lantai, tapi kok kayaknya lebih lucu ditaruh di artwork ya. Jadi akhirnya kita pasang tegel itu di artwork, terus dikasih lampu-lampu juga sebagai aksen. Berada di lantai dua, kita masuk ke kamar anak. Untuk kamar anak sendiri, konsepnya adalah natural skandinavian. Luas kamar, 3x3. Terus juga kita untuk tempat tidurnya, tetap ada unsur klasik-klasiknya. Terus di tembok, kita pasang juga kayu sebagai tempat untuk menaruh barang-barang anak kayak mainan, atau mungkin foto, juga sekolah. Jika warna netral dominan pada area publik, kamar anak lebih berwarna dengan tone hijau, seperti pada karpet, dan bed cover yang penuh gambar binatang. Selanjutnya, master bedroom. Untuk desain kamar utamanya, tetap menggunakan desain American Classic. Dengan headboardnya khas American Classic, untuk catnya kita menggunakan warna silver gray, sengaja kita gunakan warna lain, supaya kalau tidur itu lebih tenang, lebih nyenyak, dan lebih nyaman. Pengen suasananya berbeda dengan area rumah yang lain. Dua cermin disematkan pada dinding. Bentuk softboard tampil khas interior klasik. Kemudian, terdapat side table yang dibuat serupa kabinet TV. Chandelier melenggapi dekorasi master bedroom. Lanjut, ke walk-in closet. Suasana berbeda dibuat pada area ini. Aplikasi kayu justru dominan di setiap bagian. Cermin lemari menjadi perwakilan klasik dalam area. Ternyata, urser modern ataupun gaya American tetap mampu serasi bersanding dengan konsep klasik. Didukung pemilihan warna yang cermat, rumah tetap timeless di setiap saat. Siapakah pemenang kedua untuk desain challenge Halloween? Ini dia. Selamat untuk para pemenang. Bagi kalian yang belum beruntung, desain punya tantangan lain. Buatlah mainan anak dari bahan apapun. Kedepkan video berdurasi maksimal 1 menit. Mention ke Instagram at design underscore net TV dengan hashtag desain challenge anak. Karya terbaik berhak mendapatkan hadiah menarik. So, what are you waiting for? That's all for today. Tetap saksikan desain besok pukul setengah 10 pagi dengan berbagai inspirasi yang siap jadi rekerensi. See you tomorrow. Sampai jumpa di video selanjutnya.